Umat Allah yang terkasih, mari berdoa memohon pembimbingan roh kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Alkitab Yesaya, pasal 55, ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silahkan duduk. Para bapak dan ibu pendeta yang terhormat, para hamba Allah, juga mungkin ada romo yang hadir di sini, dan sekenap umat Allah yang terkasih. Pada malam ini, kita yang berasal dari berbagai dominasi, bersatu dalam ibadah syukur ini, untuk mengucap syukur kepada Allah atas peluncuran Alkitab Terjemahan Baru TB2, yang sudah lama kita nantikan. Kita patut juga berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proyek raksaksa penerjemahan TB2 ini, istimewanya kepada para penerjemah, para pembesut, dan penyelia. Belasan tahun lamanya, mereka telah bekerja keras untuk menerjemahkan ulang Alkitab, agar lebih sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, dan dengan perkembangan ilmu tafsir Alkitab. Dengan demikian, kita berharap, para pembaca bisa memahami Alkitab dengan lebih mudah, dan para pelayan firman dapat menerangkan firman Allah kepada jemaat dengan lebih baik, sehingga terjadilah apa yang dikatakan dalam kitab Nehemiah 8 ayat 8. Bagian-bagian daripada kitab itu, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Mohon maaf, ayat-ayat masih saya kutip dari terjemahan lama, karena saya sudah berusaha membeli yang baru, tidak bisa. Sejak 9 Februari 2023 yang lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Lembaga Alkitab Indonesia yang ke-69, TB2 telah diluncurkan secara resmi di Jakarta. Karena itu, kita patut bersyukur, karena dengan peluncuran dan penjemaatan TB2 ini, kita dapat mempersembahkan Alkitab kepada umat Kristen, dan kepada semua orang lain yang berminat untuk membacanya, sambil berkata seperti Musa, pada waktu dia menyampaikan hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut, untuk mengambilnya bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Alkitab itu sudah ada di tangan Anda, dan dalam waktu singkat akan disebarluaskan, kesekian ratus ribu, kesekian juta umat Kristen di Indonesia. Sungguh peristiwa yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah. Peluncuran TB2 merupakan peristiwa penting, dalam hubungan antara gereja-gereja reformasi, dan gereja katolik. Sebab TB2 dari awal hingga akhir, dikerjakan oleh para ahli dari LAI, dan dari Lembaga Biblika Indonesia, yang adalah lembaga resmi konferensi wali gereja Indonesia. Kita berharap hubungan baik ini, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, TB2 sungguh merupakan anugerah besar bagi kita, karena sesungguhnya Alkitab mempunyai banyak makna dan manfaat bagi kita, kaum beriman. Tidak pada tempatnya, kita membahasnya secara tuntas di sini. Ijinkan saya mengajak Anda merenungkan beberapa saja. Pertama-tama dan di atas segalanya, Alkitab adalah kitab yang amat berharga, sebab di dalamnya Allah sendiri berbicara dengan kita. Alkitab bukanlah pertama-tama satu kitab, yang memuat isi ajaran, ketetapan, hukum dari Allah. Itu benar, tetapi pertama-tama Alkitab adalah kitab yang mempertemukan kita secara pribadi dengan Allah sendiri. Kitab suci atau Alkitab adalah Allah sendiri yang datang kepada kita dan ingin berbicara dengan kita. Kalau dalam doa, kita yang berbicara dan Allah yang mendengar, maka dalam membaca Alkitab, Allah yang berbicara dan kita yang mendengar. Maka sikap yang baik adalah bersabdalah ya Tuhan hambamu mendengarkan. Allah melalui firmannya ingin menyapa manusia sebagai sahabatnya bandingkan keluaran 33 ayat 1 atau sebagai anak-anaknya. Para penulis Kristen kuno yang kita sebut bapak-bapak gereja, antara lain Johannes Chrysostomos dan Gregorius Agung melukiskan kitab suci sebagai surat cinta dari bapak surgawi kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, Gregorius Agung menulis surat kepada Theodorus sahabatnya yang menjadi tabek Kaisar. Ia menulis demikian. Kata orang, engkau sedang mengerjakan banyak hal yang indah dan penting. Tetapi orang-orang juga mengatakan bahwa engkau tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Dengarkan saya baik-baik. Seandainya Kaisar menulis sepucuk surat kepadamu. Beranikah engkau membuangnya ke kodak sampah sebelum membaca seluruhnya? Pasti tidak. Nah, Allah sendiri telah menulis sepucuk surat cinta demi keselamatan kita. Jadi, belajarlah mengenal hati Allah dari firman-firmannya agar engkau dapat semakin merindukan keabadian. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam membaca surat cinta itu? Baiklah kita bandingkan dengan surat cinta dari dua manusia. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu apakah ibu masih mempunyai surat cinta yang ditulis oleh suami ibu ketika masih pacaran? Oh, masih. Bagaimana itu? bentuknya. Oh, sudah rusuh. Kenapa? Sering saya baca lagi. Kenapa? Baca lagi. Kan sudah tahu. Oh, tidak. Bagi saya membaca itu menyenangkan. Karena memang ketika orang membaca surat cinta orang tidak mencari informasi. Sebab kalau informasi itu seperti buku resep. kita membaca buku resep diberi petunjuk kita tahu kita laksanakan kita bisa melakukan selesai. Setelah itu mungkin buku resep ditaruh dan tidak pernah lagi kita baca kita simpan baik-baik di rak. Tidak demikian dengan Alkitab yang adalah surat cinta dari Bapak Surgawi kepada kita anak-anaknya atau kepada kita sahabatnya. Ketika membaca Alkitab kita harus sadar bahwa kita bertemu dengan Allah sendiri. Itulah obyek wakyu yang pertama. Allah sendiri yang ingin menyapa kita dan berbicara dengan kita secara pribadi dari hati ke hati. Di tempat kedua Alkitab itu sangat penting bagi kita karena di dalamnya juga diwartakan apa rencana Allah bagi kita. Apa rencananya nampak dari seluruh Alkitab yaitu bahwa Allah ingin supaya kita selamat dan hidup bahagia bersama dia. Dalam bahasa Injil Yohanes Allah ingin supaya kita mengenal dia dan dengan demikian bersekutu dengan dia dalam kehidupan kekal sebab inilah yang dikatakan Yesus Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Yohanes 17 ayat 3 sejalan dengan itu dalam suratnya yang pertama 1 ayat 3 Yohanes menulis demikian apa yang telah yang telah kami lihat yang telah kami dengar kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus tetapi untuk dapat mencapai keselamatan yang disediakan Allah bagi kita manusia harus menempuh jalan yang ditentukan Allah baginya sesungguhnya makna firman Allah itu begitu besar firman Allah itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita Masmur 119 ayat 105 seluruh Masmur 119 dengan indah melukiskan peranan firman Allah bagi hidup manusia indah sekali Masmur ini karena itu seperti Petrus kita perlu berkata kepada Yesus Tuhan kepada siapakah kami akan pergi perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal tidak hanya itu firman Allah memberikan juga kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dan kekuatan iblis dikatakan dalam Masmur 119 ayat 9 dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Yesus Yesus sendiri memberi teladan yang indah kepada kita pada akhir puasanya di Padanggurun tiga kali ia dicobai iblis tiga kali pula dia mampu mengalahkan godaan iblis karena berpegang pada firman Allah karena firman adalah kekuatan bagi Yesus tepatlah yang dinasihatkan Paulus kepada kita dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah banyak orang kudus memberi kesaksian bahwa mereka segera membuka dan membaca firman Allah apabila mereka digoda oleh iblis sungguh firman Allah itu kekuatan bagi kita orang beriman dalam menjalani kehidupan di dunia di tengah orang berdosa kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan supaya dapat bermegah pada hari Kristus demikian kata Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 16 dalam Masmur 107 ayat 17 sampai 20 dikatakan bahwa firman Allah bahkan memberikan kesembuhan fisik bagi yang sakit parah para saudara yang terkasih saya akan memperpendek humil ini karena saya yakin tentu anda ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada sahabat saya sekian nama pendeta Anwar Chen yang akan memberikan masukan tentang TB baru dan menerima tanya jawab maka saya dapat menyingkat humili ini saudara-saudari yang terkasih dalam ibadat syukur ini temanya adalah firman Allah berkuasa membarui untuk itu perlu kita ketahui apa arti firman di dalam Alkitab kata davar davar dalam bahasa Ibrani bukanlah sekedar suara yang keluar dari mulut orang tetapi dalam arti tertentu davar yang artinya sabda firman adalah kekuatan pribadi orang yang mengucapkannya bahkan perkataan yang keluar dari mulut seseorang mempunyai eksistensi sendiri sebuah kata keluar bagaikan sebuah panah yang menuju ke pendengarnya dan dengan sendirinya akan mendapat pengaruh dari kata yang dia lontarkan baik atau buruk pasti ada dampaknya karena itu kutukan sangat ditakuti orang pada zaman dahulu sebab orang mengira sekali kutukan diucapkan tidak dapat ditarik kembali kecuali dilawan dengan kutukan juga begitu dinamisnya pengertian davar sehingga davar akhirnya berarti juga peristiwa atau tindakan hal ini menjadi jelas sekali dalam kita perjanjian nama kalau ada frasa akhar hadfarim haeleh tidak akan diterjemahkan selalu dengan sesudah kata-kata itu karena dari konteks tidak ada perkataan tetapi peristiwa maka terjemahnya sesudah peristiwa itu davar adalah peristiwa juga gagasan davar begitu dinamis sehingga Homerus menggambarkan suatu kata seperti punya sayap yang akan menuju kepada orang yang mendapat kata itu kalau ucapan seorang manusia begitu besar pengaruhnya kepada sesama kalau ucapan seorang kasar menghina begitu masuk dan bisa merusak hidupnya kalau orang dikata-katai terus kamu bodoh kamu bodoh karena kata yang keluar dari mulut seseorang yang mengatakan dia bodoh itu punya pengaruh besar apalagi firman alat yang berkuasa dalam firman yang kita baca malam ini firman itu digambarkan seperti hujan dengan kekuatannya yang luar biasa seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sidu dan seterusnya dan akan melaksanakan apa yang digendaki Allah dan akan berhasil dalam apa yang diperintahkan Allah kepadanya begitu besar kuasa Allah itu firmannya itu sehingga tidak akan kembali tanpa membawa hasil sesuatu dalam diri orang yang mendengarnya dalam kitab kejadian pertama kalau Allah berfirman maka terjadilah apa yang dia firmankan misalnya kejadian satu tiga berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi firman Allah begitu penuh dengan kuasa sehingga apa yang tidak ada bisa menjadi ada dan apa yang sudah ada bisa diubahnya dibaharuinya sebagai contoh dalam kejadian satu ayat enam sampai tujuh firman Allah tidak digambarkan menciptakan air yang sudah ada tetapi firman Allah memisahkan air di atas dan air di bawah dengan cakrawala sebagai pembatasnya inilah tema kita kekuatan Allah nampak dalam firmannya kekuatan firmannya itu membaharui segala sesuatu dan itu tampak dalam sejarah bangsa Israel dalam kitab Nehemiah pasal 8 dan 9 digambarkan bagaimana firman Allah dibacakan dari mimbar dari tempat yang tinggi sehingga kelihatan semua orang yang bisa mengerti mendengarkan firman Allah dibacakan dengan jelas diterangkan dengan jelas sampai dia mengerti apa akibatnya mereka menangis mereka bertobat karena firman itu mereka menyadari kedosaan mereka dan terjadi pembaruan pada hari itu mereka merayakan kembali hari raya pondok daun yang sudah lama diabaikan ada pembaruan karena pembacaan firman Allah juga dalam kisah Raja Yosia pada Raja-Raja 2 pasal 22 dan 23 digambarkan bagaimana penemuan kembali kitab Taurat di gudang begitu dibacakan terjadilah pertobatan Raja Yosia mengadakan pertobatan menyingkirkan segala bentuk berhala dan membaharui perjanjian dengan Allah dan merayakan kembali pasca yang diabekan para saudara yang terkasih kalau kita boleh lari pada kisah para rasul pasal 20 32 dimana Paulus berkata kepada para penatua jemaat Efesus yang datang menemui dia di Miletus dia berkata sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karuniannya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya yang berkuasa membangun kamu itulah firman Allah membangun itu artinya mengubah menjadi lebih baik dan itu berarti membarui firman Allah sungguh kekuatan yang membaharui karena dari firman itu orang menjadi sadar akan kedosaannya orang menjadi sadar akan apa yang belum dilakukan orang sadar akan tujuan yang belum diusahakan maka kita berharap peluncuran TB2 sungguh menjadi berkat bagi umat Allah di Indonesia para saudara yang terkasih LAI telah melayani umat Kristen dan Katolik selama 69 tahun kita patut bersyukur karenanya begitu banyak jasa dan karya yang dihasilkannya tetapi tidak hanya penerjemahan Alkitab penjemaatannya dan pelayanan pelayanan lain ada yang namanya pelayanan kalau tidak salah satu kasih maka panitia berpesan supaya diumumkan hari ini kalau ada persembahan kasih apa yang kita peroleh akan dipakai untuk membagikan Alkitab secara cuma-cuma kepada mereka yang haus akan firman Allah tetapi tidak mampu membelinya semua persembahan anda pasti akan berguna bagi mereka yang membutuhkan firman Allah semoga Tuhan memberkati anda semoga firmannya menjadi pelita bagi hidup kita menjadi kekuatan bagi kita karena di dalam pertemuan dengan Allah kita menemukan kekuatan yang membaharui hidup kita kini dan selamanya selamat